Oke teman-teman ini adalah tutorial lanjutan dari tutorial sebelumnya tentang kolase Nah kalau sebelumnya kan kita membuat kolase yang dianimasikan seperti ini Ya jadi dari gambar ke gambar dia berpindah Nah sekarang yang akan kita buat seperti ini Jadi dia bergerak barisnya itu berbeda Yang satu dia ke atas yang sebelahnya dia geraknya ke bawah Ya jadi seperti roll film Oke seperti itu Bahannya sama ya teman-teman Jadi pertama teman-teman harus bikin dulu kolasenya Ini kan saya buat nesting sequence Jadi yang di dalamnya adalah kolase yang saya buat seperti ini Nah ini ada di tutorial sebelumnya Kalau teman-teman belum nonton Jadi kalau bagaimana caranya untuk membuat gambar dengan 4 kotak seperti ini Itu teman-teman silahkan lihat di tutorial sebelumnya Ini ada tekniknya sendiri ya teman-teman Jadi tidak menggunakan teknik scaling kemudian dipindahkan ke masing-masing posisi seperti ini Tapi ada tekniknya sendiri yang saya buat Supaya dia bisa tepat menjadi 4 kotak seperti ini Oke kita buat Jadi ini kolasenya ya Kolase yang tadi Ini saya tarik ke dalam sequence ini Jadi ini sudah jadi satu klip ya Karena ini berupa nesting sequence Nah ini kemudian Ya ini audionya saya buang dulu Ini kita duplikat Jadi dua layer ya dengan kolase yang sama Jadi tekan alt Kemudian tarik ke atas Sehingga dia terduplikasi seperti ini Jadi dua layer Dengan kolase yang sama Nah sekarang Kita tambahkan efek crop Ya Kedua Layer ini Ya Nah yang pertama Kita akan crop setengahnya Ya jadi Ini saya Yang layer kedua ini saya hidden dulu Kemudian Nah yang Layer pertama Ini misalnya kita ambil yang baris paling kanan Ya berarti kita Crop 50% Dari kiri Ya sehingga hanya menyisakan Baris kanan saja Nah yang kedua Ya Ini saya hidden yang pertama Yang kedua berarti kita ambil yang kiri Artinya kita crop Dari kanan 50% Nah sehingga teman-teman Masing-masing layer ini Dia mempunyai Gambar yang berbeda Atau baris yang berbeda Sehingga Kalau kita Gerakan nantinya Ya dia akan Tidak saling mempengaruhi Oke Nah kita akan Gerakannya menggunakan Offset Ya Cari di Efek offset Kemudian Kemudian Ini Kita seleksi Dua-duanya kita kasih Efek offset Oke Nah yang pertama Yang layer pertama ini Kita misalnya Geraknya ke atas Ya Jadi yang kita mainkan adalah Angka yang kedua Posisi horizontalnya Ini kalau kita ke atas Maka dia akan Bergerak seperti itu Seperti roll film Ya Tapi tidak menyisakan Area hitam Karena offset ini Dia akan Mengisi seluruh frame Dengan gambar sisanya Seperti ini Oke Nah ini kita kasih keyframe Dulu Ya Kita kasih keyframe Di awal Di sini misalnya Kemudian Kita gerakan Kita pindahkan Playhead nya Ke Satu detik Misalnya ya Kalau Supaya teman-teman Bisa Berpindah Tepat ke Satu detik Ini Kita bisa klik Di sini Kemudian Tanda Plus Ya Satu Nol Nol Itu artinya Dia Oh Maaf Ini harus Ketik di Ke Posisi awal Dulu ya Supaya Tepat Satu detik Setelahnya Plus Satu Nol Sehingga Dia berpindah Tepat Ke Detik Pertama Dari posisi Awal Oke Nah setelah itu Kita kasih keyframe Lagi di sini Klik Ya Nah Kemudian Ini kita Geser Nah Supaya Pergeserannya Dia tepat Misalnya Dua kalinya Ya Kita bisa Kali Dua Ini Ya Kita Kali Dua Kita pakai Kalkulator Saja Ya 540 Kali Dua Misalnya Jadi 1080 Ya 1080 Ya Dia Kebawah ya Teman-teman Kalau misalnya Angkanya positif Kalau misalnya Mau Ke atas Berarti Ya Gampangnya ini Tinggal kita Kasih minus Saja Nah Seperti itu Teman-teman Ya Bisa Ini ke atas Sudah Nah Sekarang Yang Kedua Berarti kita Buat dia Ke Bawah Ya Di awal Kita kasih keyframe Kemudian Ini kita ketik 1 0 0 Jadi berpindah 1 detik setelahnya Ini jadi Pindahkan jadi 1080 Ya Sehingga Nah Dia akan Bergerak Berlawanan Seperti ini Nah Kalau misalkan Ini kurang Kencang Ya Ini kita bisa Tambahkan lagi Angkanya Misalkan Kita kali 540 Kali 3 Misalnya 1620 1620 Jadi kita Coba 1080 Kali 2 Biar agak Cepat Sedikit 2160 2160 Oke Nah Sekarang Supaya Gerakannya Halus Seperti Biasa Ini kita Klik Kanan Ya Di Temporal Interpolation Ini kita Pindahkan ke Bezier Kemudian Ini kita Buka Teman-teman Ya Ini kita Bisa Fullscreen Dulu Ini kita Klik Tombol Tak hingga Ya Di keyboard Di paling Kiri Sebelah Atas Nah Ini Handle Ini Ya Kita Tarik Ke Kiri Seperti Ini Ya Coba Kita Lihat Ini di Layer Yang kedua Berarti Yang Yang Sebelah Kiri Nah Yang Sebelah Kiri Sudah Halus Nah Sekarang Yang kedua Juga Sama Ini kita Klik Kanan Pindahkan Ke Bezier Kita Perbesar Ini kita Buka Ini kita Tarik Handlenya Ke Sebelah Kiri Nah Seperti Nah Kalau Misalkan Terlalu Loncat Gerakannya Terlalu Cepat Meloncat Seperti Ini Kita Bisa Kurangi Kurvanya Ini Misalnya Cukuplah Misalnya Ini Agak Melandai Seperti Ini Agak Melandai Ini juga Sama Ini Agak Melandai Seperti Ini Nah Nah Ini kan Teman-teman Baru Apa namanya Kiri dan Kanan Nah Kita Supaya Kita Bikin Sikulasi Ini Ada Di Tengah Jadi Ada Gambar Yang Yang Sebelah Kanan Misalnya Dia Posisinya Di Tengah Nah Ini Kita Buat Adjustment Layer Teman-teman Bisa Klik Kanan Yo Item Adjustment Layer Disini Saya Sudah Ada Ini Kita Masukkan Ke Layer Ketiga Kemudian Kita Kasih Effect Offset Juga Disini Nah Sekarang Yang Kita Mainkan Adalah Yang Horizontal Ini Kita Geser Ke Kiri Nah Seperti Ini Sehingga Dia Kita Tempatkan Di Posisi Tengah Seperti Ini Nah Teman-teman Ini Kita Tempatkan Tepat Di Tengah Ini Belum Tepat Di Tengah Supaya Tepat Di Tengah Kita Bisa Ngambil Dari Angka Ini Di Posisi Ini Ini 960 Ini Kita Bagi 2 960 Kita Bagi 2 Jadi 480 Jadi Kalau Ini Kita Ketik 480 Nah Ini Akan Pas Di Tengah Seperti Ini Jadi Kalau Kita Gerakan Nah Dia Akan Seperti Itu Nah Sekarang Karena Ini Kita Akan Zoom In Zoom Out Sehingga Kita Memerlukan Satu Gambar Awal Di Tengah Jadi Kita Yang 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 Kedua Ini Kita Buat Juga Di Tengah Satu Gambar Sehingga Ini Juga Perlu Kita Mainkan Yang Offset Yang Di Adjustment Layer Ini Kita Posisikan Di Tengah Misalnya Maaf Nah Ini Yang Yang Layer Kedua Ini Ini Offset Kita Kita Buat Di Tengah Maaf Berarti Bukan Yang Kedua Ini Berarti Yang Pertama Ini Kita Tempatkan Di Tengah Nah Sama Seperti Tadi Supaya Tepat Di Tengah Ini Teman Teman Ambil Dari Angka Posisi Ini Kita Bagi Dua 5 40 Bagi 2 270 Jadi Kalau Kita Ketik Disini 270 Nah Dia Akan Tepat Di Tengah Karena Nanti Kita Akan Zoom In Dulu Ya Si Gambar Ini Sehingga Tepat Mengisi Frame Ini Oke Nah Ini Juga Di Akhirnya Ini Perlu Kita Yang Satunya Ini Juga Perlu Di Tengah Ya Di Tengah Supaya Tepat Di Tengah Dari Minus 1080 Ini Kita Tambah Saja Yang Angkat Tadi Ya 270 Jadi Tambah 1080 Ya 1350 Jadi Ini Jadi Minus 1350 Nah Sekarang Ini Sudah Tepat Di Posisi Tengah Nah Sekarang Kita Perlu Adjustment Layer Lagi Untuk Kita Mainkan Zoom In Zoom Out Oke Kita Tarik Adjustment Layer Satu Lagi Ke Layer 4 Nah Sekarang Ini Kita Kasih Efek Transform Ya Kasih Efek Transform Disini Nah Ini Berarti Di Awal Kita Kasih Angka 200 Sehingga Si Gambar Pertama Ini Akan Mengisi Tepat Full Screen Di Framenya Oke Nah Kita Kasih Keyframe Disini Nah Kemudian Teman Teman Ini Kita Geser Playhead Ke Satu Detik Lagi Misalnya Satu Detik Ya Dari Posisi Awal Disini Kita Kasih Keyframe Ini Kita Ganti Jadi 100 Sehingga Dia Akan Kembali Ke Posisi Awal Seperti Ini Nah Supaya Halus Ini Juga Kita Kasih Kita Pindahkan Jadi Bezier Kita Buka Yang Ini Kita Perbesar Dulu Nah Ini Kita Tarik Handlenya Ya Nggak Usah Maksimal Tapi Ya Cukup Segini Nah Ini Disini Teman Teman Ketika Kita Mengubah Mengubah Kurvanya Si Scale Ini Ini Usahakan Supaya Baris Garis Ini Ini Tepat Supaya Garis Ini Tidak Patah Seperti Ini Ya Teman Teman Bisa Pindahkan Geser Geser Disini Atau Disini Tapi Yang Pasti Ini Sebisa Mungkin Tidak Patah Seperti Ini Tapi Lurus Seperti Ini Karena Nanti Gerakannya Akan Aneh Oke Coba Kita Lihat Nah Teman Teman Ketika Dia mundur Seharusnya Kan Ini Tetap Bergerak Sampai Dia Sampai Dia Berpindah Kesini Nah Ini Kita Tinggal Kita Bisa Panjangan Saja Yang Gerakan Atas Bawahnya Ini Misalnya Jadi 2 detik Misalnya Ini Kita Ketik 2 0 Jadi Dia Pindah Ke 2 detik Ini Kita Geser Kedua Detik Ini Ini Juga Sama Kita Geser Sehingga Ketika Dia Di Tengah Yang Gambar Ini Kemudian Dia Zoom In Lagi Nah Zoom In Disini Berarti Kita Ini Kita Pindah Coba Pindahkan 2 detik Nah Ini Kita Kasih 200 Karena Kembali Ke Posisi Full Screen Coba Kita Putar Nah Disini Agak Kelihatan Gerakannya Agak Aneh Artinya Kita Perlu Mainkan Kurva Disini Nah Disini Kan Teman Teman Lihat Patah Ini Yang Menyebabkan Si Gerakannya Dia Agak Agak Aneh Ketika Dia Mundur Tidak Smooth Nah Seperti Ini Nah Ini Teman Teman Ini Kita Harus Rubah Menjadi Continuous Bezier Nanti Di Video Yang Lain Nanti Saya Akan Jelaskan Masing Perbedaan Apa Bedanya Bezier Auto Bezier Continuous Bezier Atau Hold Nanti Saya Jelaskan Di Video Yang Lain Tapi Untuk Kali Ini Kita Untuk Yang Tengah Ini Kita Ganti Menjadi Continuous Bezier Sehingga Dia Walaupun Dinaikkan Turunkan Dia Akan Tetap Mengikuti Antara Kiri Dan Kanan Nah Ini Kita Tarik Teman Teman Nah Usahakan Si Posisi Horizontalnya Vertikalnya Dia Tidak Berubah Ya Kita Geser Ke Kanan Seperti Ini Sehingga Kurvanya Ya Teman Teman Antara Sebelah Kiri Dan Kanan Itu Seimbang Ya Coba Kita Lihat Nah Seperti Itu Teman Teman Kalau Misalkan Terlalu Cepat Kita Bisa Geser Lagi Key Frame Tapi Berarti Disini Harus Semuanya Misalnya 4 Detik Plus 4 0 Nah Ini Kita Pindahkan Kesini Ini Juga Sama Kita Pindahkan Kesini Ini Yang ini Juga Otomatis Sama Kita Pindahkan Kesini Ini Berarti Tengahnya Posisi Tengahnya Ada Di 2 Detik Ya Kalau Misalkan Terlalu Cepat Kita Coba 3 Detik Oke Nah Seperti itu Teman Teman Ini Sudah Cukup Smooth Gerakannya Oke Seperti itu Teman Teman Nah Ada Satu Hal Lagi Yang Saya Lupa Ketika Membahas Tentang Kolase Di Video Sebelumnya Juga Saya Belum Bahas Yaitu Di Video Sebelumnya Saya Belum Bahas Kalau Kolase Ini Bagaimana Caranya Supaya Kolase Ini Dia Mempunyai Border Jadi Ada Pembatas Garis Hitam Seperti Ini Nah Kalau Teman Teman Mau Membuat Menjadi Border Ya Ini Di Kolase Teman Teman Ya Di Setiap Gambarnya Di Setiap Sequence Gambarnya Ini Kan Kita Ini Juga Merupakan Misting Sequence Kita Klik Ya Karena Ini Di Dalamnya Ada Gambar Masing Masing Ya Kalau Teman Teman Buka Di Sini Ini Kan Gambarnya Masing Masing Ya Nah Ini Saya Tambahkan Adjustment Layer Di Sini Kemudian Saya Kasih Efek Crop Ini Setiap Pinggirannya Ini Saya Crop 0,5% Sehingga Disini Kalau Teman Teman Lihat Sebetulnya Dia Agak Kekrop Sedikit 0,5% Disini Di Setiap Pinggirnya Di Semua Gambar Sehingga Ini Yang Membuat Kemudian Colasenya Jadi Ada Garis Hitam Seperti Ini Misalnya Ini Kalau Saya Hidden Semuanya Maka Dia Tidak Ada Garis Hitam Maka Otomatis Disini Pun Tidak Ada Jadi Tidak Ada Garis Hitam Seperti Ini Oke Teman Teman Sekian Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Kita Akan Ketemu Di Tutorial Yang Menarik Berikutnya